Alhamdulillah Nah Alhamdulillah Di kesempatan ini Sahabat semua tentunya Dengan mengharapkan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan seperti Biasa sahabat Semua pertanyaan-pertanyaan Tentunya dari Anda Yang akan kami rangkum Dan juga Di setiap pembahasan Anda juga bisa bertanya langsung Melalui telepon di 061-79-44282 Baik sahabat semua Tentunya yang ingin berpartisipasi Dalam amal Jariah dakwah di Salam TV Anda juga bisa Mengirimkan donasinya Di Remarkening yang tertera Di layar kaca Anda Baik seperti biasa Alhamdulillah kita Pagi ini bersama Narasumber Dan sudah hadir Di Antara kita Ada lusat Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Masya Allah Bagaimana Ustaz Sehat-sehat ya Alhamdulillah Masya Allah Nah sahabat Semua Yang tentunya Ingin bertanya langsung Anda juga dapat Menghubungi kami di 061-79-44282 Dan juga kami Merangkum Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Melalui media Sosial kami Baik Ustaz kita awali Pembahasan kita Di kesempatan ini Ustaz Pembahasan tentang Perlakuan Suami terhadap istri Yang akhirnya Istri ini Meminta talak Ustaz Disini disebutkan Juga Jadi Ustaz Saya Nikah di Saudi Suami saya Orang Mesir Nikah siri Dan tidak punya keturunan Jadi disini Suami saya Perkataannya itu Kasar Jadi kalau marah Selalu menghina Dengan tuduhan Yang tidak pernah Saya lakukan Kemudian Kata-kata kasar Seperti binatang Itu selalu terucap Dan Selalu melempar Benda yang ada Di dekatnya Menampar Memukul Dengan sendal Dan selalu Berperasangka Buruk Dan memfitnah Nah dia Solat Walaupun subuh Selalu siang Ustaz Kesiangan Solatnya Karena kalau saya Bangunkan Suka jadi ribut Pagi-pagi itu Jadi tidak pernah Lagi Saya bangunkan Nah Ustaz Saya ingin Dia itu Mentalak saya Hanya Ucapan Hanya ucapannya Saja tidak butuh Saya setiap Saya sudah siap Segalanya itu Jadi mau Pergi aja gitu Ketika dia marah Dan selalu Mengunci saya Jadi Saya jika dia keluar rumah Jadi tidak bisa kemana-mana juga Kemudian karena saya sudah tidak tahan Karena capek Ribut terus Tapi dulu pernah Dua kali Terus kembali Dan kemarin Dia mengucapkan talak Jadi bulan kemarin itu Dua kali Dengan jelas Mengucapkan talak Jadi kamu saya talak Lalu dua minggu berikutnya Ribut lagi Karena dia nyuruh pergi Lalu saya Menyuruh pergi Kemudian keluar Kata talak lagi Berarti dua kali Dua kali Nah itu Ustaz Yang saya takutkan Oleh karena itu Saya benar-benar Ingin Pisah gitu Ustaz Dengan suami saya ini Tapi Tidak bisa gitu Jadi mohon nasihatnya Ustaz Dari Peranti yang ada Sekarang di KSA Dari Saudi Arabia Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassadamu Ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma ba'ad Sahabat keluarga muslim Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita terus Meningkatkan Ketaatan Dan ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan terus Semangat menjalankan Perintah Allah Ya Dan meninggalkan Larangan-larangannya Nah rasa Ketaquan ini Tidak akan bisa Kita capai Melainkan dengan Terus menuntut ilmu Dan memahami Ya Mana yang halal Dan mana yang haram Ya Pada pagi hari ini Insya Allah Kita akan mencoba Ya Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sudah disampaikan Oleh Penanya Ya Di antaranya tadi Berkaitan dengan Urusan rumah tangga Ini sebenarnya Ya Pertama sekali Kita pahami Bersama bahwa Urusan Berumah tangga Atau pernikahan Ini adalah Satu perkara Yang benar-benar Diatur di dalam Syariah Islam Ya Dalam rangka Tentunya mencapai Maslahat yang Begitu besar Bagi kaum muslimin Ya Di antaranya Di antaranya adalah Menjaga Nasab Menjaga keturunan Kemudian juga Tentu menjaga Apa namanya Kemaluan Syahwat Agar disarulurkan Ke jalan yang Benar Dan Itu semua Bisa bernilai Ibadah Tentunya Ya Walaupun Itu adalah Urusan Syahwat Yang Kalau kita Lihat Mungkin Urusan Duniawi Seorang Muslim Ini juga Sebagai Nasihat Bagi diri sendiri Dan kaum muslimin Sekalian Apapun Aktifitasnya Baik Aktifitas Duniawi Maupun Aktifitas Yang memang Jelas-jelas Sukhrawi Itu bisa Bernilai Ibadah Kalau kita Niatkan Semua Semata-mata Dalam rangka Menaati Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk Tadi urusan Pernikahan Jadi Tidak main-main Makanya Syariah Islam Sudah mengatur Pernikahan tersebut Dari awal Sejak memilih Kemudian Nanti diatur Sejak Sudah Akat Sudah sah Menjadi suami istri Ada Hal-hal yang Banyak hal Yang diatur Dalam syariat Islam Termasuk Tadi Tentu Aturan-aturan Tersebut Dalam rangka Mengatur Agar Rumah tangga Tersebut Bisa utuh Dan mencapai Masalahat Yang sering Kita Dengar Bahwa Pernikahan Itu Tujuannya Agar Mencapai Sakinah Mawadda Mawadda Semua itu Tidak akan Tercapai Kalau Kedua Bila pihak Baik suami Maupun istri Sama-sama Menjalankan Hak dan Kewajibannya Mengetahui Aturan-aturan Syariah Islam Dalam rumah Tangga Tadi Dalam kondisi Seorang Suami Yang mungkin Ternyata Akhlaknya Sangat buruk Perlakuannya Kasar Dalam hal ini Tentu Seorang Istri Diperbolehkan Untuk menggugat Cerai Menggugat cerai Yang disebut Dengan Kholo Tapi bukan Istri yang Menjatuhkan Menjatuhkan Talaknya Digugat ke Pengadilan Dengan Membayarkan Sejumlah Ganti Atau Sejumlah Tebusan Baik itu Maharnya Senilai Maharnya Atau Yang ditetapkan Nanti oleh Hakim Biasanya Ditetapkan oleh Hakim Nah Dalam hal Tadi Seperti Yang disampaikan Pernanya Suami Sudah Sebenarnya Menjatuhkan Talak Jadi Talak Itu Sebenarnya Cukup Diucapkan Dengan Lisan Oleh Seorang Suami Tanpa Harus Tercatat Sebenarnya Di Pengadilan Oleh Karena Itu Suami Dan Istri Ini Harus Hati-hati Seutama Seorang Suami Jangan Sembarangan Mengeluarkan Kata Cerai Walaupun Bercanda Termasuk Ini diantara Tiga hal Yang seriusnya Dianggap Serius Candanya Dianggap Serius Jadi Jatuh Walaupun Dalam Kedahan Bercanda Kecuali Dalam Kedahan Tidak Sadar Yang Mungkin Dalam Kedahan Ngigau Tidak Tidak Jatuh Atau Dalam Kedahan Terpaksa Nah Ini Tidak Terjatuh Cerainya Oleh Karena Itu Ini Perlu Di Perhatikan Bahwa Seorang Suami Harus Menjaga Lisannya Dari Kata Cerai Kata Talakan Begitu Jadi Tidak Bisa Sembarangan Nanti Bahaya Kalau Dia Sudah Menjatuhkan Talak Satu Kemudian Rujuk Kembali Kemudian Talak Dua Rujuk Kembali Kemudian Talak Tiga Sudah Habis Jatahnya Keluar Tidak Kesempatan Kecuali Ada Syarat-syarat Dalam Syarat Islam Kalau Sudah Jatuh Talak Tiga Mau Secinta Apapun Anda Dengan Istri Cinta Mati Tidak Berpisah Sudah Haram Satusnya Kalau Sudah Talak Tiga Sampai Istri Tersebut Menikah Lagi Tadi Selesai Talak Tiga Istri Menunggu Masa Indah Kemudian Menikah Lagi Dengan Laki-laki Lain Tanpa Settingan Bukan Bukan Hanya Disengaja Diniatkan Supaya Nikah Lagi Tidak Boleh Apalagi Bersekongkol Suaminya Nikah Dilarang Dalam Insya Islam Ya Allah Mala Anet Orang Yang Melakukan Hal Tersebut Jadi Hati-hati Bukan Berarti Talak Satu Talak Dua Itu Hanya Yang Tercatat Di Kanter Urusan Agama Apa Yang Terucap Di Lisan Kita Harus Diingat Harus Dihindari Benar-benar Kata-kata Cerai Berarti Para Suaminya Harus Tahu Karena Ketika Marah Itu Atau Lagi Ada Keributan Kata-kata Itu Banyak Mudah Terlontarkan Nah Ini Yang Harus Terus Dijaga Seorang Suami Seorang Istri Memang Tidak Memiliki Hak Untuk Menceraikan Suami Tapi Dia Punya Hak Untuk Meminta Agar Seorang Suami Menjatuhkan Talak Tersebut Yang disebut Dengan Hulu Kan Begitu Dan Ini Juga Tidak Bisa Sembarangan Ada Ancaman Dari Rasulullah Bagi Seorang Istri Yang Mudah Sekali Minta Cerai Sedikit Ada Masalah Langsung Minta Cerai Padahal Masalahnya Masalah Sepilih Nah Ini Disebutkan Dalam Hadis Rasulullah Seorang Wanita Yang Minta Gugat Cerai Kepada Suaminya Tanpa Alasan Maka Haram Baginya Aroma Surga Mudah Sekali Cerai Atau Barangkali Gara-gara Melirik Melirik Laki-laki Lain Yang Mungkin Lebih Mapan Lebih Bagus Di Matanya Maka Ini Diharamkan Namun Islam Mengatur Kalau Memang Kita Melihat Apalah Kita Disebutkan Akhlaknya Tidak Baik Tidak Menjaga Solat Tidak Menunjukkan Sebagai Seorang Suami Yang Berjiwa Pemimpin Mengatur Istri Mendidik Istri Bahkan Malah Kasarkan Begitu Maka Tersebut Seorang Istri Boleh Meminta Cerai Kalau Seorang Suami Tidak Mau Gugat Cerai Ke Pengadilan Jadi Nanti Biar Pengadilan Yang Menjatuhkan Talak Tersebut Bahkan Tadi Kalau Sudah Jatuh Dua Talak Tadi Dan Seorang Suami Tidak Rujuk Ini Juga Perlu Diperhatikan Seorang Wanita Yang Telah Dicerai Masa Indahnya Tiga Kali Masa Suci Bagi Wanita Yang Masih Haid Kalau Dia Hamil Sampai Melahirkannya Sejak Tiga Kali Masa Suci Tersebut Seorang Suami Tidak Rujuk Itu Artinya Statusnya Sebagai Istri Sah Sudah Tidak Lagi Berstatus Sebagai Istri Yang Sah Sampai Dia Melakukan Akad Yang Baru Dengan Suaminya Tadi Juga Harus Diperhatikan Misalnya Sudah Dilefazkan Cerai Namun Tidak Ada Sesuatu Yang Mengindikasikan Bahwa Suami Tersebut Rujuk Rujuk Menyebutkan Dengan Lisan Dalam Waktu Yang Ditentukan Masa Edah Ada Yang Menyebutkan Dengan Lisannya Aku Rujuk Kembali Kepadamu Ada Juga Tentu Dengan Perbuatan Yang Kembali Melakukan Aktivitas Sebagai Suami Dan Istri Itu Sudah Dikategorikan Rujuk Namun Kalau Tidak Sudah Habis Masa Edah Sudah Jatuh Talak Selesai Artinya Suami Dan Istrinya Satusnya Sudah Tidak Lagi Artinya Tidak Bersatu Suami Dan Istri Kalau Mau Kembali Harus Dengan Akad Yang Baru Kalau Istri Tidak Mau Ya Hadi Satusnya Sudah Tidak Lagi Sebagai Istri Jadi Ini Yang Harus Diperhatikan Tadi Boleh Seorang Istri Kalau Sudah Merasa Tidak Bisa Lagi Dirubah Kondisinya Tentu Kita Semua Perharap Tentunya Dengan Pernikahan Tersebut Kedua-duanya Bisa Sama-sama Menjalankan Perintah Allah Istri Baratnya Kalau Bahasa Kita Sekarang Sama-sama Menuju Surga Kalau Tidak Sejalan Lagi Tentu Diperbolehkan Seorang Istri Menggugat Cerai Suaminya Bahkan Suami Juga Kalau Melihat Kondisi Istri Yang Tidak Bisa Diatur Tidak Ini Silahkan Bisa Menjaga Diceraikan Langsung Apalagi Seorang Pemimpin Jangan Sampai Diatur Dengan Hal-hal Yang Ternyata Merusak Agama Merusak Ketakuan Dan seterusnya Jadi Dua hal ini Diatur Tidak Mengapa Tadi Seorang Istri Apalagi Kondisinya Demikian Sudah Tidak Bisa Ditahankan Meminta Cerai Ini Masuk Sebab Yang Dibolehkan Sebab Yang Diperbolehkan Tidak Termasuk Kedalam Hadis Tadi Meminta Cerai Tanpa Alasan Tanpa Alasan Yang Dibenarkan Maka Tidak Akan Mencium Bau Surga Baik Mudah-mudahan Jawabannya Dapat Dipahami Oleh Penanya Dan Juga Kita Semua Tentunya Insyaallah Kita Akan Kembali Lagi Dengan Pembahasan Pembahasan Lainnya Namun Kita Harus Jidah Dulu Jangan Kemara-mana Tetap Di Podcast Muslim Pembahasan Sahabat Semua Kembali Di Podcast Muslim Bagi Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Silahkan Dapat Menghubungi Di 061 79 442 82 Masih Bersamaan Rasumber Kita Baik Kita Sudah Membahas Pertanyaan Mengenai Istri Yang Meminta Cerai Dengan Sebab Suami Yang Mempunyai Perlaku Kasar Jadi Ustadz Tadi Ada Hadis Yang Mengatakan Seorang Istri Itu Tidak Mencium Bau Surga Baunya Aja Enggak Gitu Karena Meminta Cerai Tanpa Sebab Jadi Ustadz Yang Sebab Sebab Yang Dibolehkan Istri Meminta Cerai Itu Kira Kira Apa Aja Lagi Gitu Ya Baik Kholo Atau Gugatan Cerai Dari Pihak Istri Pertama Memang Disyariatkan Dalam Syariat Islam Tapi Tentu Ada Aturan Aturan Mainnya Tidak Sembarangan Istri Tidak Masalah Langsung Cerai Kayaknya Tidak Cocok Terlat Sikit Kasih Uang Bulanan Langsung Gugat Gugat Cerai Tidak Bisa Sabar Sedikit Nah Ini Tentu Tidak Dibenarkan Dalam Syarai Islam Ya Pada Dasarnya Yang Pertama Kholo Itu Ada Hukumnya Diperbolehkan Ubah Nah Ini Diperbolehkan Dalam Hal Baik Itu Karena Faktor Yang Kalau Sifatnya Duniawi Misalnya Faktor Fisik Bisa Jadi Karena Merasa Sudah Tidak Cocok Misalnya Tidak Nyambung Lagi Apa Namanya Komunikasi Antara Kedua Pihak Bisa Saja Kita Terjadi Diantara Apa Namanya Sohabiah Salah Seorang Sahabat Wanita Dijama Rasulullah Ya Dia Mengadu Kepada Rasulullah 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 Sebenarnya Aku Tidak Benci Terhadap Agamanya Akhlang Agama Dan Akhlangnya Bagus Hanya Saja Aku Takut Kufur Ini Karena Faktor Fisik Bisa Jadi Tidak Sabar Melihat Keadaan Fisik Suaminya Atau Bisa Jadi Antara Langit Dan Bumi Makanya Memang Sangat Penting Memperhatikan Sebelum Pernikahan Seorang Suami Berkaca Seorang Istri Berkaca Perlu Memperhatikan Al-Kufu Sekufu Sekufu Itu Baik Dalam Urusan Duniawi Dalam Urusan Nasab Dalam Urusan Kedudukan Memang Banyak Kisah-kisah Mungkin Yang Dulu Anak Desa Ternyata Dapatnya Keturunan Bangsawan Dan seterusnya Tidak Jarang Terjadi Masalah Karena Mungkin Tidak Se-level Tidak Bisa Sejalan Taraf Hidupnya Jauh Berbeda Dan seterusnya Dalam Hal ini Ini perkara Yang Diperbolehkan Sudah Seorang Wanita Sudah Benci Tinggal Bersama Suaminya Yang Dikhawatirkan Karena Kebencian Tersebut Dia tidak Bisa Menunaikan Hak Suaminya Gimana Dia Menunaikan Hak Suaminya Kalau Dia Sudah Tidak Suka Dengan Suaminya Dan Ini Sebagai Dengan Firman Allah Subhanahu Ta'ala Jika Kamu Khawatir Bahwa Keduanya Suami Istri Tidak Dapat Menjalankan Hukum Hukum Allah Yang Berkaitan Dengan Suami Dan Istri Seorang Suami Tahu Hak Dan Kewajibannya Seorang Istri Juga Tahu Hak Dan Kewajibannya Kalau Tidak Bisa Lagi Menunaikan Hak Hukum Allah Subhanahu Maka Tidak Ada Dosa Atas Keduanya Boleh Bagi Keduanya Untuk Memberikan Tebusan Yang Diberikan Oleh Istri Untuk Menembus Dirinya Itu Khuluk Tadi Mengugat Mengugat Cerai Suaminya Begitu Ada Khuluk Dari Sisi Seorang Istri Yang Meminta Cerai Padahal Hubungan Rumah Tangganya Baik-baik Saja Dan Tidak Ada Terjadi Perselisihan Tidak Ada Terjadi Pertengkaran Tidak Ada Alasan Syari Yang Membenarkan Seorang Istri Harus Meminta Mengugat Cerai Maka Hal Ini Tentu Dilarang Dalam Cerai Islam Seperti Yang Sebutkan Dalam Hadis Rasulullah S.W.Tadi Ayyum Mera'atin Atau Mengugat Cerai Kepada Suaminya Tanpa Alasan Maka Haram Baginya Orama Surga Maka Seorang Istri Memang Ada Kalanya Dituntut Sabar Mungkin Masalah Sepile Yang Dia Kalau Bersabar Itu Akan Bisa Diperbaiki Jangan Sedikit Sedikit Minta Cerai Sudah Ceraikan Kembalikan Ke Orang Tuaku Dan Seterusnya Jadi Tidak Semudah Itu Nanti Dikhawatirkan Sudah Cerai Tinggal Sendiri Tidak Ada Lagi Yang Datang Susah Dan Seterusnya Begitu Nah Ada Yang Sangat Dianjurkan Khuluk Yang Dianjurkan Seorang Wanita Dianjurkan Untuk Meminta Cerai Sunnah Kita Bilang Mustahab Apabila Seorang Suami Itu Banyak Meremehkan Hak Allah Subhanahu Ta'ala Misalnya Ini Masih Sifatnya Remeh Ada Celat Atau Cacat Di Dalam Masalah Akhlak Dan Agamanya Bisa Saja Dia Mungkin Sholatnya Sudah Dinasihati Sudah Dinikan Masih Juga Sholat Mungkin Tidak Lima Waktu Sehari Tiga Kali Sehari Dua Kali Sehari Masih Melakukan Yang Haram Misalnya Walaupun Tidak Sering Dalam Hal Ini Seorang Istri Kalau Melihat Tidak Ada Perubahan Dari Nasihat Yang Diberikan Maka Dianjurkan Bagaimana Seorang Istri Bisa Bertahan Kan Begitu Kalau Seorang Suaminya Jauh Dari Ajaran Allah Jauh Dari Aturan Allah Subhanahu Dalam Kondisi Seperti Ini Seorang Istri Boleh Tadi Yang Pertama Masalah Fisik Mungkin Masalah Tidak Serk Hidup Bersama Dia Mungkin Gara-gara Tadi Beda Pandangan Beda Ini Sedikit Saja Setiap Masalah Ada Perbedaan Atau Mungkin Seorang Istri Kelihatan Sangat Mendominasi Tidak Cocok Ini Seorang Suami Memang Tidak Ada Kalahnya Diketahui Mungkin Setelah Berumah Tangga Seorang Suami Tidak Memiliki Jiwa Kepemimpinan Sesuai Yang Diinginkan Oleh Istri Malah Istri Yang Mendominasi Maka Hal tersebut Diperbolehkan Apalagi Tadi Seorang Suami Diketahui Tidak Menjalankan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Ada yang Hukumnya Wajib Misalnya Dia Seorang Suami Melakukan Perbuatan Masyid Yang Patal Rutin Mungkin Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Ternyata Bisa Menjermuskan Kepada Kekufuran Seorang Suami Yang Awalnya Mungkin Kerjanya Bagus Jadi Pegawai Tiba-tiba Ternyata Jadi Tokang Sihir Bandar Togel Dan Seterusnya Dalam hal ini Seorang Istri Wajib Bahkan Meminta Buka Cerai Jangan Sampai Ikut Atau Sangat Dikhawatirkan Nanti Seorang Suami Ternyata Memberikan Nafkah Dari Sumber Yang Halal Istri Juga Bisa Menggugat Cerai Karena Faktor Tersebut Jadi Hal Tersebut Harus Diperhatikan Makanya Memang Bagi Orang Tua Untuk Memperhatikan Hal Ini Jangan Memaksakan Kehendakan Yang penting Supaya Hubungan Dia Mungkin Dengan Teman Dia Tetap Terjaga Bisa Terus Makin Erat Terkadang Dengan Melakukan Perjodohan Tanpa Mempertimbangkan Kecocokan Antara Anak Dia Dan Anak Sifulan Ini Harus Diperhatikan Karena Dikhawatirkan Nanti Setelah Berumah Tangga Ternyata Dengan Cepatnya Berpisah Dan Seterusnya Oleh Karena Itu Permasalah Ini Harus Diperhatikan Oleh Suami Dan Istri Baik Ustaz Masya Allah Ada Penevon Kita Akan Angkat Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Ini Dan Dimana Mulailah Masya Allah Pertanyaannya Silahkan Mulailah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Satu Pertanyaan Ada Orang Isteri Yang Minta Kulu Karena Suaminya Itu Kan Suami Sambung Ya Pak Ustaz Dan Tanyain Tentang Harta Misalnya Nanti Kalau Kamu Meninggal Kamu Masih Aku tinggal Dimana Terus Halu Kamu Ada Berapa Aja Apa Aja Terus Ini Jadi Kan Si Ini Rasanya Gak Yaman Gitu Ustaz Si Istri Selalu Aja ditanyain Masalah itu Terus Kayaknya Si istri itu Takut Gitu Takut Kalau Terjadi Sesuatu Yang Gak Diinginkan Lalu Minta Kolo Itu Kayak mana Hukumnya Ya Ustaz Yang Tadi Sering Ditanya Suaminya Atau Istrinya Suaminya Suaminya Nanya Ke istrinya Nanti 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 Kalau kamu Masih Aku tinggal Dimana Ya Bu Apa Aku boleh tinggal Diri Ini Gitu Karena Oh Karena Ngikut Ngikut Istri Ngikut Istri Ya Iya Sudah Kita Pahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Insyaallah Ini Langsung Dijawab Atau Break dulu Baik Oke Kita harus Break dulu Ternyata Ada Abah-abah Dari Dalam Baik Sahabat Keluarga Muslim Dimanapun Anda Berada Kita Rehat Dulu Dan Terus Sebagai Penanya Mohon Bersabar Jangan Kemara Marah Tetap Di Podcast Muslim Baik Sahabat Semua Kembali Di Podcast Muslim Dan Ustad Tadi Ada Pertanyaan Dari Umulailah Di Padang Lawas Ini Seorang Istri Ustad Boleh Tidak Meminta Cerai Dengan Sebab Tadi Sudah Disebutkan Jadi Sang Bersama Sang Suami Ini Suami Yang Kedua Nikah Setelah Anaknya Sudah Besar Kemudian Juga Si Istri Mempunyai Peninggalan Harta Kemudian Si Suami Itu Nanya Kalau Kamu Meninggal Duluan Itu Sering Juga Ditanyakan Kalau Kamu Meninggal Duluan Saya Tinggal Dimana Kata Sang Suami Kayaknya Seolah Sudah Tahu Istri Mau Duluan Meninggal Jadi Si Istri Ini Risih Karena Takut Terjadi Apa-apa Karena Ada Anak Lain Lain Macamnya Karena Bertanya Terus Hal Tersebut Kalau Kamu Meninggal Ini Harta Gimana Ustad Boleh Enggak Dengan Keadaan Ini Karena Istri Turisi Takut Boleh Minta Cerai Baik Pertama Masalah Harta Harta Peninggalan Harta Warisan Itu Adalah Harta Yang Ditinggalkan Oleh Yang Meninggal Jadi Status Harta Itu Menjadi Harta Warisan Harus Ada Dulu Yang Meninggal Yang Mewarisi Adalah Yang Masih Hidup Terbalik Walaupun Dia Sudah Senior Dianggap Dia Yang Harus Mewarisi Yang Junior Bisa Jadi Yang Junior Nanti Mewarisi Yang Senior Jadi Masalah Warisan Ini Bukan Faktor Siapa Yang Lebih Senior Yang Lebih Tua Yang Menjadi Patokannya Siapa Yang Deluan Meninggal Kalau Kita Mungkin Sering Jadi Kebiasaan Bahwa Seorang Anak Sudah Dipastikan Mewarisi Dari Ayahnya Padahal Tidak Dilihat Siapa Yang Terlebih Dahulu Meninggal Bisa Jadi Seorang Ayah Nanti Mendapat Warisan Dari Anak Yang Sudah Meninggal Dengan Satu Dia Sebagai Ayah Jadi Tadi Masalah Apa Namanya Peninggalan Harta Tidak Serta Merta Menjadi Warisan Kepada Suami Jadi Dalam Kondisi Tadi Seorang Istri Mungkin Sudah Merasa Risi Merasa Tidak Cocok Dengan Suami Yang Menanyakan Harta Ini Termasuk Sebab Yang Mubah Diperbolehkan Faktor Ketidak Cocokan Antara Istri Dan Suami Dalam Menjalani Kehidupan Rumah Tangga Faktor Misalnya Karena Fisik Saja Diperbolehkan Apalagi Tadi Ini Masalah Itu Yang Mengancam Keutuhan Rumah Tangga Bahkan Kalau Diprediksi Bisa Mengancam Kehidupan Nyawanya Jadi Ketika Dia Sudah Mengetahui Hartanya Yang berlimpah Sudah Dideteksi Di mana Posisinya Barulah Dia Berencana Untuk Menghilangkan Jejak Jadi Perlu Diperhatikan Tadi Kalau Sekedar Bertanya Mungkin Dia tahu Akhlaknya Baik Tinggal Dijelaskan Dikompromikan Tidak ada Kecurigaan Kalau Suami ini Punya Niat yang Lain Tentu Tidak Mengapa Tapi Kalau Sudah Diprediksi Dan Diketahui Sebelum Meminta Tentu Tadi Lakukan Langkah-langkah Seperti Menasihati Kalau Perlu Pakai Juru Damai Coba Melalui Keluarga Apa yang Dia Maksud Intinya Diketahui Apa maksud Dari Keinginan Suami Tersebut Jadi Tidak Serta-merta Juga Langsung Kalau Ternyata Sekedar Bertanya Anak-anak Nanti tinggal Di mana Ini Di mana Mungkin Kekhawatiran Dia juga Bisa Karena Mungkin Dia merasa Dia adalah Suami Sambung Atau Ayah Sambung Dari Mereka Takutnya Ketika Ibunya Duluan Yang Meninggal Ini Harus Bagaimana Gitu Kan Bisa Jadi Bisa 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 Jadi Jadi Intinya Itu Sudah Diatur Dalam Syari Islam Siapa Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan Tersebut Berapa Jatah Suami Berapa Jatah Anak Dan Seterusnya Sudah Diatur Memang Keputusannya Sebaiknya Diatur Dibagikan Harta Warisan Tersebut Sesuai Dengan Aturan Syari Islam Bukan Hanya Berdasarkan Kebiasaan Atau Adat Yang Ada Di Keluarga Tersebut Begitu Nah Ini Juga Sebenarnya Suami Yang Demikian Kalau Kita Katakan Sangat Miris Kalau Dia Berharap Peninggalan Malah Dari Istri Kalau Istrinya Duluan Meninggal Kalau Ternyata Suami Istri Yang Mendapatkan Warisan Harta Warisan Dari Suami Itu Yang Harus Diperhatikan Baik Masya Allah Terima Kasih Atas Jawabannya Dan Kita Angkat Telepon Lagi Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah Nekro sepertinya Nek Baik Nek Silahkan Pertanyaannya Nek Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bertanya Di luar Tema Baik Silahkan Kalau kita Membaca Jikir Itu Ustaz Apakah Harus Dihapal Misalnya Itu Jikir Pagi Dan Petang Kita Semua Tidak Hapal Ustaz Sikit Sikit Pendek Pendek Jadi Apakah Boleh Kita Berjikir Setelah Sholat Itu Sebelum Baca Buku Itu Membaca Apa Jikir Ustaz Kalau Kita Melihat Buku Apakah Boleh Gitu Maksudnya Jikir Membaca Buku Membaca Buku Jikir Pagi Petang Itu Panjang Ustaz Kalau Nenek Menghapal Semua Tidak Bisa Ustaz Apakah Harus Yang Dibaca Yang Hapal Aja Atau Buku Dibuka Dibaca Jadi Kita Membaca Itu Termasuk Jikir Apa Dapat Dikatakan Membaca Buku Sudah Kita Paham Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pertanyaan Yang menarik Masya Allah Dari Negros Tapi Bukan Perceraian Bukan Hulu Melainkan Likir Jadi Ustaz Ketika Ketika Seseorang Berlikir Seperti Tadi Likir Pagi Petang Itu Kan Banyak Zikir Ada yang Panjang Bahkan Ustaz Jadi Yang dinamakan Zikir Apakah Yang harus Dihafal Atau Boleh Kita Baca Dari Buku Ya Baik Ini Sebenarnya Mudah Sekali Allah Azza Wajalla Memerintahkan Kita Sebagai Seorang Muslim Untuk Memperbanyak Zikir Orang Yang Termasuk Banyak Berzikir Kepada Allah Jadi Zikir Itu Termasuk Hal Yang Mudah Dilakukan Oleh Setiap Muslim Termasuk Membaca Al-Quran Dari Mus'hab Itu adalah Zikir Juga Kemudian Tadi Zikir Pagi Dan Petang Zikir Sola Dan seterusnya Yang Dengan Demikian Kalau kita Sering Merutinkan Aktivitas Kita Dengan Doa Doa Yang Diajarkan Rasulullah Rasulullah S.A.W. Itu Termasuk Zikir Nah Masalah Dia Menghapal Atau Membaca Ini adalah Perkara Caranya Tadi Kalau Dia Membaca Termasuk Dihitung Dengan Zikir Seringnya Dia Membaca Tadi InsyaAllah Nanti Lama-kelamaan Akan Hapal Memang Kalau Kita Katakan Sangat Baik Sekali Kalau Dia Hapal Agar Kemana-mana Nanti Dia Mudah Untuk Membaca Zikir Tersebut InsyaAllah Walaupun Misalnya Zikir Salat Belum Hapal Kita Bawa Tekstnya InsyaAllah Akan Mendapatkan Pahala Zikir Tersebut Zikir Pagi Petang Kalau Belum Hapal Dibaca Dibawa Tekstnya Sama Hal Dengan Al-Quran Tidak Semua Kita Menghapal Al-Quran Kita Baca Kita Mendapatkan Nilai Pahala Pahala Membaca Al-Quran Yang Pahala Membaca Al-Quran Termasuk Zikir Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Banyak Cara Agar Kita Termasuk Diantara Orang-orang Yang Banyak Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Tadi Jangan khawatir Kalau Belum Hapal Bagus Sekali Kalau Kita Punya Bukunya Buku Zikir Pagi Dan Petang Terus Allah Akan Mendapatkan Pahala Yang Berlipat Genda Dan Tidak Menghalangi Dirinya Untuk Menjadi Orang-orang Yang Termasuk Banyak Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Baik InsyaAllah Baik Mudah-mudahan Terjawab Dapat Dipahami Oleh Pernanya Tadi Khususnya Nekros Dan Kita Semua Tidak Terasa Waktu Kita Sudah Habis InsyaAllah Mudah-mudahan Apa Yang Menjadikan Ilmu Bagi Kami Dan Dicatat Sebagai Kebaikan Untuk Antun Baik Sahabat Semua InsyaAllah Kita Akan Bertemu Lagi Di Esok Hari Di Jam Yang Sama Dengan Pembahasan Lainnya Dan Terima Kasih Dan Kemudian Juga Kami Ucapkan Mohon Bapak Atas Segala Kekurangan Subhanallah Mabih Hamdika Assalamuala Ilahi Lantas Wassalamuala Wabarakatuh